Kedatangan tamu yang luar biasa ada Mas Halim Kusum Atmaja dan juga Mas Bentang dari ITB. Mas Halim ini adalah profesor di bidang Soft Matter and Biophysics, Departemen Fisika di Universitas Burham, Inggris. Mas Halim mendapatkan gelar Master of Physics dari University of Leicester, PhD pada bidang Theoretical Condensed Matter Physics dari Oxford University. Luar biasa ini. Setelah postdoc-nya di Max Planck Institute of Colloids dan Interfaces dan juga di Cambridge University. Mas Halim kemudian bergabung di Durham University sebagai asisten profesor dan bahkan sudah full profesor ya. Selamat nih Mas Halim. Terima kasih. Mas Halim merupakan IPSRC Fellow pada bidang Engineering, Sekretaris Group Theory of Condensed Matter di Institute of Physics dan Co-Leader UK Fluids Network Group di bidang Droplet and Flow Interaction with Bio Inspired and Smart Surface. Wah luar biasa nih, udah gak sabar kita menunggu pembahasannya. Saya yakin banyak sekali yang akan terinspirasi gitu ya, dari yang akan disampaikan. Yang kedua saya bacakan dulu sedikit. Mas Bentang Arief Budiman, ini sekarang staff di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara FTMD. S1-nya di Teknik Mesin ITB, kemudian Magister dan Doktor di Tokodai, Tokyo Institute of Technology, Mechanical Science, and Engineering Department. Fokus penelitian adalah interface damage mechanic, composite materials, mechanic design, dan seterusnya. Berbagai riset funding sudah didapatkan seperti USAID, LPDP, RAENG, RAENG, RISTECH DICTI, dan juga yang lainnya. Baik, rasanya sudah cukup ya. Nanti Mas Halim akan bicara bio-inspired wetting and interfacial phenomena, where physics and engineering meet chemistry and biology. Kemudian Mas Bentang akan berbicara mengenai interface damage mechanics in composite materials. Oke, langsung saja saya berikan ke Mas Halim, sumat-sumat saja, untuk menyampaikan paparannya. Paling lama, 45 menit. Silahkan Mas Halim. Ya, terima kasih. Saya coba share screen ya. Bisa terlihat screen saya? Sudah. Oke, saya mulai aja ya langsung ya. Ya, pertama-tama terima kasih Mas Fatwa udah diundang dan Pak Brian sudah menjadi host. Saya pikir hari ini saya akan berbicara mengenai bio-inspired wetting and interfacial phenomena. Dan salah satu mungkin poin yang saya mau tekankan adalah ini fenomena yang sangat interdisipliner. Jadi ini titik temu di mana orang-orang dari fisika, engineering, kimia, dan biologi bisa istilahnya gado-gado lah, campur aduk. Mungkin saya mulai dengan cerita sedikit tentang universitas saya, Universitas Durham, karena mungkin tidak banyak yang tahu. Jadi kami itu di northeast of England, jadi di timur laut. Nah, ini salah satu fotonya Durham, kota Durham. Ini kota tua. Jadi kampus kami ini kampus ketiga tertua di Inggris. Biasanya lumayan lah kalau kita lihat ranking-rankingan. Tapi mungkin yang lebih penting kalau dari sudut pandang riset, kami itu punya beberapa center for doctoral training, jadi PhD center di bidang yang saya tekuni, seperti soft matter, biophysics, renewable energy, dan juga mungkin teman-teman sudah dengar tentang Global Challenges Research Fund yang ada di UK untuk kerjasama dengan teman-teman di negara berkembang seperti Indonesia. Mungkin satu poin menarik yang di luar science, gedung-gedung tua Durham juga sering dipakai untuk bikin film. Jadi yang fansnya Harry Potter, Avengers, dan beberapa film mungkin akan mengenali beberapa gedung di Durham. Untuk grup saya sendiri, kami menekuni banyak topik di bidang soft matter dan biophysics, dan juga ada beberapa mahasiswa dari Indonesia yang saat ini sedang PhD di grup saya. Tapi untuk hari ini saya mau fokus sedikit tentang wetting and interfacial phenomena. Jadi ini meliputi topik-topik yang ada lebih ke motivasinya di engineering dan juga di biologi. Mungkin saya mulai dengan quote ini yang saya suka, mungkin yang menekuti material science sudah pernah lihat. Ada quote dari Wolfgang Pauli, salah satu Nobel Prize winner. Dia pernah berkata, God made the bulk and services were invented by the devil. Jika saya boleh generalisasi sedikit, saya mau bilang bahwa God made the bulk and services and interfaces were invented by the devil. Jadi poinnya ini adalah bahwa jika kita mempelajari material, betul bahwa bulk itu penting, tapi kebanyakan sumber masalahnya itu di services and interfaces. Jadi banyak sekali fenomena yang berbeda ketika kita ada di antarmuka antara dua zat padat, atau zat padat zat cair, zat padat zat gas, dan seterusnya. Nah, untuk topik yang saya mau bicarakan hari ini, biasanya kita akan konsentrasi di mana fenomena antarmukanya itu antara zat padat, jadi solid, dengan zat cair, jadi liquid. Dan kadang-kadang karena kita bicara tentang wetting, jadi zat padatnya itu ketemu dengan beberapa fluida, bisa dua zat cair, bisa juga zat cair dan gas, dan seterusnya. Nah, di grup saya sendiri ada beberapa yang kami tekuni. Untuk hari ini saya mau cerita tentang tiga hal saja. Yang pertama tentang namanya superhydrophobic surfaces, yang kedua tentang liquid infused surfaces, yang ketiga itu phase separation in cell biology. Nanti saya deskripsikan lebih lanjut apa maksudnya dari keyword-keyword ini. Nah, mungkin saya mulai dengan cerita yang pertama. Untuk optimisasi superhydrophobic surfaces, jadi ini adalah permukaan yang betul-betul tahan air, yang tidak suka air. Nah, menariknya motivasinya ini sebenarnya dari proyek industri. Jadi, beberapa tahun yang lalu kami di-approach oleh Procter & Gamble. Jadi, ini perusahaan yang bikin shampoo, sabun, dan seterusnya. Dan saat itu sedang sangat menarik fenomena superhydrophobicity. Dan apa yang mereka mau tahu itu sebetulnya, jika kita bisa membuat permukaan superhydrophobic yang ideal, itu seperti apa sih? Jadi, itulah mulai proyeknya. Nah, sebelum itu mungkin saya perlu cerita sedikit tentang basic yang perlu mungkin teman-teman ketahui untuk bisa mendengarkan talk saya. Yang pertama adalah konsep contact angle. Jadi, jika kita punya tetesan air kecil di atas permukaan zat padat. Nah, jika kita lihat keseimbangan gaya antara surface tension, antara zat cair, zat padat, zat gas, zat padat, dan juga cair dan gas, biasanya tetesan air ini akan memiliki contact angle. Ini contact angle ini, menurut Young's Angle. Jadi, ini sebenarnya cuma keseimbangan gaya saja. Nah, ini konsep equilibrium. Jadi, semakin tinggi contact angle ini, semakin hydrophobic surfaces, semakin tidak suka dengan air. Tapi, kita juga tahu jika kita lihat permasalahan yang mungkin non-equilibrium, jika kita punya sedikit tetesan air dan kita miringkan permukannya, itu tidak akan langsung bergerakan. Jadi, ini karena ada mungkin surface heterogeneity antara chemical atau topographical. Dan biasanya konsep yang kita pakai untuk menjelaskan salah satu ide berapa gampang cairan itu untuk melaju di atas permukaan itu, namanya contact angle hysteresis. Nah, itu perbedaan antara contact angle yang kita measure di depan dan yang di belakang. Satu konsep lagi yang biasanya kita pikirkan, jika kita mau tahu seberapa mudah cairan itu bisa bergerak di atas permukaan itu, namanya slip length. So, slippery artinya licin, kan? Jadi, semakin besar slip length ini, semakin mudah cairan untuk bergerak di atas permukaan. Jadi, jika kita mau membuat permukaan yang benar-benar tahan air, yang gampang supaya tidak ada friksi yang banyak, itu sebenarnya kita maunya contact angle hysteresis yang rendah dan slip length yang besar. Nah, super hydrophobic surface ini menarik, karena ide-nya sebenarnya mudah. Jadi, kita mempunyai material yang hydrophobic, artinya contact angle biasanya di atas 90 derajat, jadi tidak suka dengan cairan yang kita taruh, tapi kita tambahkan dengan roughness. Nah, jadi roughness itu bisa amplify hydrophobic material itu. Dan jika kita lihat kondisi yang bisa terjadi, sebenarnya ada dua. Yang pertama namanya konfigurasi suspended, di mana zat cair itu benar-benar disuspend, jadi tidak masuk ke dalam pori-pori kekasaran yang ada, itu namanya Cassie-Baxter atau suspended state. Yang kondisi kedua itu di mana kita mempunyai Wenzel atau collapse state, di mana cairan itu akan masuk ke dalam pori-pori roughness yang kita punya. Nah, jika kita lihat properti yang permukaan ini punya, dua-duanya punya contact angle yang tinggi, jadi artinya dua-duanya itu sama-sama tidak suka zat cair, jika misalnya kita lihat dari sudut pandang static, tapi jika kita lihat sudut pandang dinamika, nah itu propertinya berbeda sekali. Jadi, untuk suspended state atau Cassie-Baxter, ini yang kita mau, jadi contact angle hysterisnya itu rendah, dan slip length-nya itu besar, di mana collapse state ini biasanya kita tidak mau. Nah, mungkin untuk menginspirasi aplikasi apa yang bisa kita dapatkan dari super hydrophobic service, ini saya mainkan satu video dari YouTube, di mana orang memakai baju, satu super hydrophobic treated, satu enggak, dan sekarang dilemparkan lumpur. Nah, bisa kita lihat jika kita punya baju yang super hydrophobic, contohnya, itu tidak akan basah sama sekali. Ini benar-benar jadi liquid repellent, water repellent, dan mungkin cairan-cairan lain. Nah, tapi masalahnya, jika kita benar-benar mau memakai super hydrophobic service ini untuk aplikasi, ada dua. Saya berikan contoh untuk dua aplikasi ini. Jika kita pikirkan, misalnya untuk marine shipping, jika kita punya slip length yang besar, maka kita akan mengkonsumsi energi yang lebih sedikit. Jadi, ini kita memakai ide giant slip length. Nah, masalahnya, kalau misalnya kita taruh di dalam laut, itu pressure-nya itu biasa tinggi, dan juga ada fluid flow, jadi ada dinamika dari fluida tersebut, yang akan gampang membuat kondisi ini pindah dari suspended state ke collapsed state. Nah, itu satu masalah praktikal, kalau misalnya kita mau memanfaatkan super hydrophobic service. Yang kedua, kita tidak mau cuma sepada bisa tahan air, kita juga mungkin mau bikin surface-nya itu tahan dengan fluida-fluida lain, yang mungkin surface tension-nya itu rendah. Contohnya minyak dan cairan-cairan lainnya. Nah, masalahnya, jika kita punya super hydrophobic service yang biasa, itu tidak akan tahan dengan minyak, walaupun tahan dengan air. Nah, jadi ide kami, waktu kami mau mempelajari ini, itu dari satu binatang, namanya springtail. Ini hewan berkaki enam. Yang menarik dari si springtail ini, dia itu hidup di daerah yang lembab, dan untuk bernafas, dia harus exchange oksigen dan karbon dioksida, dan dia bisa exchange ini jika ada lapisan gas antara permukaannya dengan environment. Nah, jika kita lihat dengan SEM contohnya, seperti apa sih bentuk kulitnya si springtail ini? Ternyata banyak sekali patterning yang sangat menarik. Benar-benar patterning itu menurut saya benar-benar indah, dan itu dalam beberapa skala. Jadi ada skala micron, ada skala nanoscale. Nah, tentunya kita sebagai fisikawan, sebagai engineer, kita mau coba meniru, kan? Itu namanya biomatrik. Nah, yang orang sudah coba itu, mereka coba meniru bentuk patterning si springtail ini dengan patterning yang seperti ini, yang mirip seperti paku. Nah, konsep reentering geometry itu karena ada yang kita lihat di pojok kanan ini, jadi ada bentuk yang seperti ini, di mana ada seperti cavity di sini. Nah, itu akan memiliki properti yang sangat baik, karena bisa bertahan tidak hanya terhadap air, tapi juga kepada surface liquid-liquid yang surface station-nya itu rendah. Jadi ini sangat menarik, dan tentunya jika kita pikir tentang industri, mereka akan punya liquid yang apa saja, dan ini sangat menarik untuk aplikasi. Nah, jika kita mau mencoba, mendesain super-liquid surface yang optimal, sebenarnya properti apa sih yang kita perlu pikirkan? Yang pertama, seperti saya sudah cerita, itu contact angle hysteresis, jadi semakin rendah, semakin baik. Nah, slip length-nya itu ternyata cukup tinggi, asalkan kita tetap ada di suspended state. Nah, namanya properti yang penting itu namanya critical pressure. Jadi, pressure seperti apa yang kita bisa taruh di dalam fluida tersebut, supaya dia tetap ada di suspended state, dan fluidanya itu tidak masuk ke dalam pori-pori kekasaran yang kita punya. Nah, jika kita pikir aplikasi, itu bukan cuma pressure saja, tetapi bisa ada banyak sekali hal yang mengganggu stabilitas zizat cair itu di atas permukaan super-hydrophobic. Namanya, konsep yang kita pikirkan adalah minimum energy barrier. Jadi, seberapa banyak sih energy input yang kita harus taruh, supaya kita bisa pindah dari suspended ke collapsed state, semakin tinggi. Energy barrier ini, semakin tinggi critical pressure yang kita punya, semakin baik. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah di komunitas super-hydrophobicity, setiap topik itu sudah banyak paper yang mendiskusikan gimana sih caranya untuk mengoptimalkan salah satu properti ini, tapi yang belum ada, sampai mungkin paper kami itu, gimana caranya jika kita mau membedakan tiga-tiganya di waktu yang bersamaan. Jadi, itu salah satu ide yang kita mau push. Nah, cara kami itu, kami orang teori, jadi kita bikin simulasi, bikin kalkulasi. Kita memanfaatkan namanya diffuse interface model atau free energy model. Nah, metodenya ini, kita bisa lihat ini, kita taruh energy sebagai fungsi phi, phi itu namanya order parameter, di mana harga phi itu menentukan apakah kita di liquid phase atau di gas phase. Jadi, untuk persamaan yang saya tuliskan di sini, phi 1 itu liquid, phi minus 1 itu gas, dan ini bisa dilihat dari bentuk double watt potensial yang di sini. Minimanya itu ada di plus 1 dan minus 1. Nah, term yang ini berkaitan dengan interface, karena ini di mana order parameter kita itu berubah dari harganya dari 1 ke minus 1, jadi ini menentukan surface tension, jadi kita bisa merubah harga epsilon ini untuk menentukan apa sih surface tension yang kita mau di liquid kita. Dan term yang di sini ini untuk menentukan contact angle, jadi wettabilitas liquid dan permukaan. dan kami perlu metode yang cukup efisien, karena kita mau mengoptimalkan geometri dari patterning yang kita mau lihat. Jadi, caranya kita biasanya kita diskretisasi dengan kubik mesh, dan setiap titik itu punya harga phi sendiri, dan kita sebenarnya gampang sekali, kita minimalkan energinya, dan algoritm yang kita pakai itu namanya LBFGS algoritm, jadi ini salah satu algoritm yang efisien jika kita melakukan minimisasi dengan degree of freedom yang banyak. Jadi, biasanya kita itu minimisasi dengan degree of freedom yang sekitar 1 juta atau mungkin 10 juta titik. Nah, jadi kita bisa lihat 3 property yang saya sebutkan, kita bisa lihat advancing property seperti apa, dan juga receding. Jadi, mungkin untuk talk ini saya nggak mau terlalu detail tentang mekanisme dan juga harganya seperti apa, atau kalinya seperti apa. Yang mau saya tekankan adalah dengan metode yang kita punya, kita bisa melihat mekanisme apa yang terjadi, berapa contact angle hysteresisnya, tergantung dari parameter-parameter yang ada di patterning yang kita punya. Jadi, kita bisa lihat contact angle hysteresis, kita juga bisa lihat critical pressure, contohnya ini ada 2 mekanisme, di mana mekanisme pertama, jadi interface-nya itu melengkung, dan akan ketemu dengan permukaan solidnya di bawah, atau dia bisa deepening mekanisme dari sisi yang di sini. Jadi, sama. Jadi, kita bisa lihat mekanisme seperti apa, berapa value critical pressure, dan seterusnya. Dan kita juga bisa lihat tentang masalah energy barrier. Nah, mungkin di sini ada satu konsep menarik, di mana jika kita tertarik dengan energy barrier dari dua minima, sebenarnya banyak sekali kan trajectory yang bisa terjadi, kita bisa ambil trajectory yang di sini, atau yang di mana, tapi yang biasanya kita lihat itu namanya minimum energy pathway, di mana energy pathway ini special, karena ini melewati transition state, atau saddle point, dan ini special karena inilah trajectory di mana energy barrier-nya itu yang paling rendah. Nah, itu bisa kita hitung semua. Nah, ini sebenarnya point yang mau saya tekankan, jika kita mau membuat atau mendesain sesuatu yang efisien. Contohnya, jika kita mau membuat critical pressure-nya itu semakin tinggi, salah satu caranya itu adalah kita bisa membuat patterning pose kita itu semakin lama, semakin besar. Nah, ini bagus untuk critical pressure, dan ini banyak sekali yang sudah bilang di literatur, tapi masalahnya jika kita pikirkan dari sudut pandang contact angle hysteresis, ini akan sangat buruk, karena ini akan membuat yang namanya contact angle hysteresis semakin tinggi. Jadi, dia akan tertahan di suspended state, tapi suspended state kita itu punya contact angle hysteresis yang besar. Kita juga bisa bikin semua skalanya semakin kecil, sekali lagi ini bagus untuk critical pressure, tapi ini akan buruk untuk energy barrier. Jadi, kalau misalnya kita mau bikin aplikasi seperti untuk coating kapal, ini akan sangat buruk. Nah, jadi yang sudah kami kerjakan itu, kami efisienkan semuanya sekaligus. Jadi, contohnya kami ambil geometric mean, jadi kita kalikan dan kita ambil cube root. Dan ada dua metode yang kami lakukan, yang pertama adalah metode brute force, di mana kami benar-benar simulasikan semuanya, jadi semua kemungkinan parameter, dan kita lihat, jika kita lihat skornya ini, di mana yang paling rendah. Tapi ada sebenarnya yang lebih optimal, di mana kita memakai namanya genetic algorithm. Jadi, kita bisa mendapatkan scoring function yang lebih cepat, lebih efisien, bisa sekitar 10 ribu kali lebih cepat dengan genetic algorithm. Nah, tapi yang menarik adalah hasilnya. Jadi, jika kita lakukan optimisasi sekaligus ini, kita sebut multi-faceted optimization, bentuk geometri yang kita dapatkan itu, sekitar 100 nanometer lah, beberapa ratus nanometer. Nah, ini sebenarnya cukup kecil, dan ini sebenarnya sangat challenging untuk kita produksi, jika kita mau produksi secara, in a sense, biomimetic. Mungkin nanoscribe salah satu metode yang bisa dipakai, tapi slide itu kayaknya agak sulit sekarang. Tapi yang benar-benar menarik, yang kita lihat itu adalah, jika kita bandingkan dengan geometri yang si Springtel itu punya, ternyata itu sangat mirip sekali. Nah, jadi ini menurut saya sangat cool, sangat menarik, karena kita pakai metode komputasi yang advance, dan juga kita sudah pakai juta-jutaan CPU hours, dan ternyata yang kita optimisasikan itu hampir sama dengan apa yang nature sudah optimisasikan beratus-atus tahun. Jadi, di satu sisi ini konfirmasi bahwa apa yang kita dapatkan itu reasonable, tapi di sisi lain ini salah satu contoh kenapa kita harus belajar dengan alam sebanyak mungkin, karena alam sudah optimisasi dengan baik. Nah, itu cerita pertama yang saya mau berikan. Cerita kedua ini tentang namanya liquid infused surfaces, ini juga salah satu permukaan yang istilahnya tahan zat cair. Nah, ini sebenarnya lebih menarik lagi kalau kita dari orang Indonesia. Ini inspirasinya dari tanaman kantong semar. Nah, kantong semar ini salah satu native country-nya itu sebenarnya di Indonesia. Di Indonesia punya 60 spesies kantong semar. Nah, saya akan mainkan dua video ini. Jadi, video pertama di mana mungkin environment kita itu dry, jadi kering. Yang kedua, environment-nya itu wet, jadi lembab. Nah, yang pertama kita bisa lihat bahwa semut-semut yang ada di permukaan kantong semar itu bisa berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Nah, tapi jika kita lihat ketika kondisinya itu lembab, permukaannya itu menjadi sangat licin, menjadi sangat slippery. Nah, ini sebenarnya salah satu mekanisme di mana si kantong semar ini mendapatkan makanannya. Jadi, ini namanya aqua planning. Jadi, dari sudut pandang biomimetic, kita punya permukaan yang kasar, yang berpori. Ini tipikal yang terjadi di kantong semar. Dan mungkin si semut itu seperti water droplet yang saya gambarkan di sini. Dan apakah kondisinya itu lembab atau kering, biomimicrinya itu apakah ada pelumas, seperti contohnya oil atau minyak, yang kita taruh di dalam pori-pori ini. Nah, itu sebenarnya cara biomimicri yang kita bisa lakukan untuk liquid infuse service di sini. Nah, ada banyak sekali contoh aplikasi yang bisa kita pakai. Nah, kalau misalnya teman-teman suka di Inggris, itu salah satu yang sering dipakai itu kecap. Jadi, bukan kecap manis, tapi kayak tomato sauce kecap. Nah, salah satu masalah yang mungkin teman-teman sering lihat adalah biasanya di akhir waktu produk akan sulit sekali untuk mengeluarkan material yang ada. Nah, ini salah satu aplikasinya adalah liquid packaging, di mana kita bisa make sure bahwa akan mudah sekali untuk mengeluarkan produk. Jadi, banyak sekali aplikasinya, contohnya di sini atau juga di toothpaste dan lain sebagainya. Ini contoh lain dari grup di Harvard, di mana mereka mengaplikasikan coating untuk cat anti-gravity. Jika kita mempunyai permukaan yang sangat licin, maka akan sangat sulit sekali untuk jadi kotor. Jadi, ini anti-gravity. Aplikasi lainnya, jika kita pikir di heavy engineering, nah, jika kita lihat alat-alat yang kita taruh di laut, contohnya itu banyak sekali bermasalah di anti-fouling. Jadi, biofouling di mana tanaman dan juga hewan laut akan datang ke permukaan, dan itu akan bikin efisiensi alat-alat kita itu turun jauh. Nah, ini salah satu mekanisme di mana kita bisa membuat permukaan yang anti-biofouling. Contohnya di sini, persentase anti-biofouling ini jauh lebih bagus jika kita pakai treatment coating seperti ini. Nah, di grup kami banyak sekali yang sudah kita lakukan dengan metode yang namanya Lattice Pulse Method. Ini salah satu metode CFD atau Computational Fluid Dynamics. Tapi ini agak sedikit berbeda dengan Classical CFD. Jadi, kita memakai konsep dari Kinetic Theory, dari Fisika. Tapi, ujung-ujungnya sama. Persamaan yang kita selesaikan adalah Navier-Stokes Equation dan Continued Equation. Dan juga untuk track interfaces yang kita punya, karena kita punya banyak fluida. Itu namanya Can-Hilliot Equation. Jadi, ini untuk melihat evolusi dari permukaan yang kita punya. Nah, kita sudah melihat banyak basic understanding dari statik dan dari dinamika. Tapi mungkin untuk hari ini saya ceritakan saja yang lebih menarik dari segi aplikasi. Nah, jika kita lihat dari kondisi-kondisi yang memungkinkan, jadi wetting stage yang ada. Salah satu state yang ada ini yang di sini, yang di bawah sini-sini. Nah, ini adalah kondisi di mana contact angle si lubrikan, si pelumas itu terjadi di mana water droplet yang kita taruh dan juga gas itu akan ada kontak dengan si solid surface, dengan permukaan solid. Nah, pertanyaan yang kita tanya adalah jika kita mempunyai korugasi atau kita punya patterning yang tidak uniform, jadi ada gradient, kita taruh misalnya cairan yang kita tertarik, dia akan bergerak, tapi pertanyaannya di manakah dia akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, droplet motion dengan wetting gradient ini sebenarnya sudah banyak dilihat oleh komunitas wetting and interfacial phenomena. Jadi, contohnya yang pertama itu dari grupnya George Whitesides di Harvard. Ini sudah 30 tahun yang lalu, dipublikasi di Science, di mana mereka menaruh chemical patterning dan dia taruh water droplet dan water droplet ini bisa menanjak melawan graffiti. Grupnya David Carey di Perancis juga sudah menggunakan ini dengan super hydrophobic surface di mana dia taruh patterning seperti ini dan ini sudah tidak cukup, jadi dia harus kasih vibration dan dia akan pindah, dropnya itu akan bergerak. Salah satu contohnya lagi, ini namanya konsep light and frost drop. jika teman-teman suka memasak, sebenarnya sering melihat fenomena ini di mana jika kita punya permukaan yang panas dan kita taruh zat cair, biasanya ada gas layer di antara zat padat dan zat cair itu dan ini akan membuat drop-drop ini akan mobile sekali. jika kita taruh patterning yang seperti ini tidak simetrik, dia akan bergerak ke satu arah. Dari semua yang sudah dikerjakan oleh kolega-kolega literatur, semua itu bergeraknya di satu arah. Nah, yang menarik dari si liquid infused surface ini, kita bisa membuat spontaneous motionnya itu dua arah. Nah, jika kita mau mengetahui bagaimana caranya, bagaimana fenomenanya, sebenarnya bisa kita lihat mudah sekali dengan istilahnya, dengan melihat gaya-gaya yang beraksi di contact line ini, seperti ini. Jadi, kita bisa lihat dari surface tension yang beraksi. Nah, mungkin derivasinya saya skip saja. Tapi yang mau saya tekankan adalah, jika kita lihat driving force yang beraksi kepada si water droplet, jika kita misalnya taruh di gradient liquid infused surfaces ini, semua komplikasi di patterning itu ada dalam integral ini, tapi ada pre-factor yang teman-teman bisa lihat, ini adalah cosine theta solid minus cosine theta lubricant, maknanya adalah berikut, theta solid ini adalah contact angle, jika kita taruh water droplet itu pada permukaan solid, sementara theta lubricant ini adalah contact angle yang droplet ini akan punya, jika kita taruh di atas permukaan si pelumas. Nah, jika theta solid ini lebih rendah, cost theta akan lebih tinggi, artinya si droplet ini lebih suka dengan solid, jadi dia akan bergerak ke daerah di mana lebih banyak solid, jika cost theta solid, cost theta lubricant ini lebih tinggi, dia akan bergerak ke daerah di mana lebih banyak lubricant. Jadi, jika kita lihat di konsep yang ada seperti itu, tergantung dari solid dan juga lubricant yang kita pakai, dan juga mungkin dengan droplet yang kita pakai, jadi kita bisa benar-benar tes konsepnya dengan simulasi dan juga dengan eksperimen. Jadi, kita bisa bikin face diagram, dan ini salah satu contohnya jika kita taruh water droplet dengan lubricant yang diadomethane, jika kita taruh, maka dropletnya ini akan bergerak ke kanan, contohnya di sini. Ini spontaneous, jika kita ganti saja lubricantnya atau pelumasnya dengan FC70, contohnya, dia akan bergerak ke arah yang sebaliknya. Kita bisa coba droplet yang berbeda, lubricant yang berbeda, solid yang berbeda, patterning yang berbeda, dan ini cukup robust, jadi kita sudah coba banyak sekali patterning, kita coba banyak liquid, banyak solid, dan ini semuanya working. Apa contohnya aplikasi yang bisa kita pakai? Nah, mungkin kita bisa pikirkan yang namanya aplikasi microfluidics, di mana ini kita memanfaatkan zat fluida dalam skala kecil. Contohnya, kita bisa memakai ini untuk sorting droplet berdasarkan interfacial property, jadi kita bisa bikin mereka bergerak ke kanan dan ke kiri, dan jika kita manfaatkan juga gravity, kita sudah simulasikan bahwa dengan superstansi yang berbeda, dengan size yang berbeda, maka trajektorinya akan berbeda, jadi kita bisa collect mereka di beberapa tempat, dan ini bisa sorting size dan interfacial property dalam waktu yang bersamaan. Jika kita bikin patterningnya itu abrupt, kita bisa actually bikin drop binding, jadi sortingnya itu lebih ke size range tertentu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin tertarik lebih ke analis ke sains, ini salah satunya mungkin contoh aplikasi bagaimana kita bisa memikirkan cara memanfaatkan sorting droplet dalam skala kecil. Kita juga bisa pikirkan state yang berbeda, namanya ini salah satu kegunaan untuk memikirkan fundamental science dari wetting and interfacial phenomena. Kita sekarang kan berfokus ke kondisi di mana si lubrikanya ini sangat wetting, jadi dia akan mencoba meng-code semua korugasi, jadi tidak ada kontak antara droplet dan gas dengan permukaan solid. jika kita ada di kondisi seperti ini, dan juga kita taruh lubrikan yang sangat kecil. Konsep yang kita sekarang coba push itu namanya liquid shape surfaces, jadi strateginya adalah kita memanfaatkan patterning dengan dua skala, jadi skala micron dan skala nanoscale, di mana skala micronnya itu yang teman-teman lihat di pose geometry yang di sini, dan skala nanoscale-nya itu kita biasanya pakai nanopartikel, di mana fungsi nanopartikel itu untuk trap lubrikan, jadi lubrikannya itu sangat tipis, dia akan mengikuti bentuk si micron scale roughness. Nah, konsep ini sangat menarik, karena jika kita lihat konsep seperti ini, dia akan bisa memberikan gradient contact angle yang jauh lebih besar, dibandingkan jika nanolubrikan ini tidak ada, dan jika misalnya kita taruh satu droplet di gradient liquid surface surfaces tanpa lubrikan, tanpa pelumas dengan-dengan pelumas, ini efektifnya jauh lebih baik jika kita pakai lubrikan. Contohnya jika kita memakai solid yang sama tapi tanpa lubrikan, pergerakannya itu sangat kecil, karena kita memiliki driving force yang lemah, dan istilahnya friction yang tinggi. Jika kita pakai lubrikan atau pelumas atau minyak, kita akan memiliki kondisi di mana driving force-nya itu cukup kuat, jadi bisa mendrive motion jauh lebih jauh, dan juga friction atau gaya geseknya itu lebih rendah. Nah, ini jadi salah satu aplikasi di mana kita bisa membuat droplet transport, spontaneous droplet transport, dengan memanfaatkan gradient patterning. Tapi dengan memanfaatkan konsep liquid liquid surface surfaces ini, kita bisa membuat transportasinya itu jauh lebih besar, beberapa kali slice droplet tersebut, di mana tanpa lubrikan, jadi dengan memakai super-hardophobic surface doang, itu tidak bisa. Nah, mungkin cerita terakhir yang saya mau berikan, ini, ah, sorry, masih ada satu slide lagi ini, contoh di mana kita bisa bergerak melawan gravitasi, dan juga ini ada satu konsep menarik di mana jika kita lihat, kita bandingkan tanpa lubrikan dan dengan lubrikan, jika kita bounce liquid droplet, tanpa lubrikan ini super-hardophobic surface, dia akan bounce beberapa kali, sementara jika kita taruh lubrikan, dia akan langsung tertangkap. Jadi, kita mau aplikasi droplet capture, ini akan jauh lebih baik. Kita juga bisa melakukan konsep ini upside down, yang akan sangat susah dengan contohnya jika kita cuma punya super-hardophobic surface tanpa lubrikan. Dan yang menarik itu jika kita lihat dari konsep dasarnya, liquid liquid surface surface itu menarik, karena ini adalah surface yang slippery, jadi sangat licin jika kita lihat pergerakan searah dengan si permukaan itu. tapi jika kita lihat sifatnya perpendicular, jadi perpendicular dari surface itu, dia akan sangat sticky actually. Jadi, dia itu mempunyai gaya adhesion yang sangat tinggi, tapi dia slippery searah dengan permukaan. Jadi, ini surface dengan property yang menurut saya sangat menarik. Nah, mungkin cerita terakhir akan sedikit berbeda, di mana dua cerita pertama itu lebih ke arah engineering, aplikasi. Nah, cerita ketiga itu mungkin lebih ke basic science, dan terutama ini adalah titik temu antara interfacial phenomena dan sel biologi. mungkin jika kita dari engineering atau dari fisika, atau dari kimia, kita sering sekali melihat fenomena face separation. Jadi, contohnya jika kita campurkan air dan minyak, mereka akan terpisah sendiri. Nah, ternyata jika kita lihat ke dalam sel biologi, jadi ke dalam sel biologi, ternyata fenomena face separation ini juga terjadi. Nah, mungkin saya bisa contohkan ini. Jadi, ini video yang diambil oleh kolega saya di Durambiologi. Yang Anda lihat di sini adalah, di mana Anda mungkin bisa melihat sedikit, mungkin batas-batas sel yang ada, dan yang kita lihat dari green spot itu adalah, sebenarnya itu liquid droplet, seperti tetesan air, tapi tetesan ini terbuat dari RNA, dan juga dari protein. dan yang menarik jika teman-teman lihat, droplet ini bisa bergerak, jadi mereka itu berdifusi. Jika Anda hati-hati, mereka juga bisa lihat bahwa mereka itu bisa koales, jadi mereka bisa ketemu dan bisa bergabung. Ini adalah sifat-sifat di mana droplet ini adalah cairan, bukannya solid. Nah, fenomena phase separation ini mungkin kalau ambil istilah Inggrisnya itu, itu revelation di bidang sel biologi. Jadi, sekitar 10 tahun terakhir ini banyak sekali paper tentang phase separation di science, nature, dan juga di sel. Jadi, jurnal-jurnal yang benar-benar top. Dan yang menarik adalah banyak sekali konsep dari fisika engineering tentang liquid, tentang phase separation, yang sekarang bisa kita pikirkan untuk konteks biologi. Jadi, untuk sudut pandang biologi ini, kenapa phase separation ini terjadi? Jadi, biasanya ini terjadi jika sel itu under stress, ini karena mungkin physical atau chemical stress, contohnya jika kena arsenik, ini salah satu contoh yang sering, mereka itu akan mengumpulkan RNA dan protein yang berguna, mereka taruh di droplet ini, dan setelah stressnya hilang, mereka akan tersebar kembali. Jadi, ini salah satu mekanisme supaya sel itu bisa survive. Nah, dari sudut pandang fisika, satu pertanyaan yang kita tanya adalah, jika misalnya droplet ini penting, kita perlu tahu kan material propertinya itu seperti apa? Jika kita dari sudut pandang fisika, material science, dan engineering. Masalahnya, semua metode yang kita punya untuk mengukur surface tension, viscosity, dan lain sebagainya itu, biasanya semuanya in vitro. Istilahnya, kita harus ambil materialnya itu dari dalam sel, dan kita ukur. Tapi, untuk permasalahan sel biologi seperti ini, ini tidak bisa. Jadi, kita perlu satu metode yang istilahnya tidak mengganggu mekanisme dalam sel tersebut. Jadi, metode yang kami kembangkan adalah namanya flicker spectroscopy. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tahu tentang flicker spectroscopy. Tapi, idenya adalah kita melihat fenomena fluktuasi, dan dari fluktuasi itu, kita akan coba infer, kita akan coba ukur, apa sih material properti si liquid droplet ini. Nah, ini video di mana kita bisa melihat salah satu droplet yang ada dalam sel biologi, di mana kita bisa lihat permukanya itu berfluktuasi. Jadi, yang kita coba itu adalah kita bisa pikirkan bahwa si droplet ini akan berfluktuasi, dan energi yang harus dipikirkan adalah tentang surface tension, jadi kembali tentang apa yang saya tebutkan sebelumnya, jadi tentang surface tension, dan juga ada konsep namanya elasticity. Jadi, mungkin droplet-droplet ini mempunyai elasticitas tertentu yang juga harus kita pikirkan. dan yang kita lihat adalah kita bisa lihat fluktuasi si droplet ini, kita bisa lihat spektrumnya itu seperti apa, dan kita bisa fitting spektrumnya itu dengan spektrum yang kita prediksi dari teori, dan setelah kita fit, kita bisa tahu surface tensionnya itu seperti apa, bending regidinnya itu seperti apa, dan kemudian hari yang kita lagi pikirkan bagaimana kita bisa ekstrak viskositas si liquid droplet dalam sel ini. Nah, yang benar-benar menarik, lebih menarik lagi menurut saya, kita sekarang sudah mulai bisa melihat apa efek biologi dan juga efek material property dari liquid droplet yang ada dalam sel. Contohnya, jika kita taruh kemikal yang berbeda, property dropletnya itu juga berbeda ternyata. Itu kita sudah bisa lihat. Jadi, jika ada orang-orang yang dari biologi di sini, ada sebenarnya beberapa pertanyaan yang menarik. Jadi, salah satu teori yang ada di biologi adalah jika selnya itu dalam stress, dia akan bikin droplet-droplet ini, dan jika stressnya itu lama, dia akan berubah dari liquid ke solid, dan yang kita mau pikirkan itu idenya adalah bagaimana kita bisa menggunakan striker spektroskopi supaya kita bisa melihat perubahan dari liquid ke solid. Nah, ini menarik, karena ketika droplet ini menjadi solid, biasanya dari kedokteran, ini dipikirkan bahwa inilah salah satu nukleasi di mana penyakit-penyakit seperti Alzheimer, ALS, dan lain sebagainya itu bisa muncul. Jadi, ini karena proteinnya itu fibrilisasi. Jadi, ini benar-benar istilahnya campur aduk dari fisika, engineering, metode teori, metode eksperimen, untuk memikirkan salah satu masalah yang berkaitan dengan penyakit istilahnya. Nah, dari sudut pandang fisika, ini juga sangat menarik, karena jika kita lihat, biasanya material yang kita pikirkan, itu semua fluktuasi yang ada adalah thermal, jadi dari temperatur. Nah, jika kita masuk ke dalam cell biology, nah, ini banyak sekali proses-proses yang aktif, yang didorong dengan memakai ATP. Jadi, jika ada teman-teman yang di condensed matter physics, ada yang namanya active matter, jadi ini juga bersentuhan dengan namanya active matter, jadi active fluctuation, karena ada influence dari ATP yang dikonsumsi, dari ATP menjadi ADP, dan ini akan mungkin memberikan fluktuasi yang spektrumnya berbeda dengan jika cuma thermal. Nah, ini cuma sedikit gambaran dari banyak hal yang sangat menarik sebenarnya, dari interfacial fenomena di biologi. Contohnya, dropletnya itu ternyata juga bisa face separator sendiri, jadi ada multi-face droplet, dan droplet-dropletnya itu juga bisa berinteraksi dengan permukaan yang ada dalam cell, terutama lipid membrane, dan yang menarik adalah permukaannya ini semua sekarang elastik, jadi kita bisa memakai konsep elastocapilarity, interplay antara elasticity dan capilarity. Jadi, yang kami kembangkan itu adalah method scale, multi-scale method, teori dan komputasi untuk coba berkolaborasi dengan teman-teman yang dari biologi, dari kimia, dan juga dari engineering untuk masalah-masalah ini. Nah, mungkin itu yang saya mau jelaskan untuk hari ini, jadi saya mungkin conclude. saya berharap dari talk yang sudah saya berikan, teman-teman bisa melihat bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik di bidang surface and interfacial science, dan yang menariknya itu dari basic science sampai engineering, sorry, dari basic science sampai industri, dan dari biologi sampai engineering. karena saya orang simulasi, saya mau memberikan poin bahwa teori dan simulasi itu penting untuk komplementari dengan eksperimen. Hari ini saya sudah cerita tiga, jadi tentang superhydrophobic surfaces, tentang liquid infuse surfaces, dan juga tentang interfacial phenomena di biologi. Tapi banyak sekali sebenarnya topik-topik seperti ini yang kami kerjakan di grup saya. contohnya kami sedang juga memikirkan dengan teman-teman di kimia dan juga satu kolega di Pertamina bagaimana caranya water harvesting inspired dari tanaman, dari tumbuhan. Dan ini contoh lain di mana kita bisa memikirkan liquid diode, jadi seperti diode di electronics, tapi kita berpikir tentang liquid, tapi terinspirasi dari flea. Flea itu bug, dari kutu. Saya mungkin tutup dengan satu pertanyaan buat teman-teman. Pertanyaannya adalah, jika kita bilang Indonesia itu mempunyai biodiversitas yang sangat tinggi, tapi kenapa kita sebagai orang dari fisika material science engineering belum mempelajari mengeksploitasikan biodiversitas kita untuk aplikasi yang lebih material dan lebih engineering. Jadi cuma mempelajari biodiversitas dari sutut pandang biologinya. Saya tutup di situ. Terima kasih. Baik Mas Halim, terima kasih banyak. Ini sangat menarik paparannya. Rasanya ada beberapa pertanyaan di chat box. Silakan nanti dijawabnya setelah Mas Sata yang jawab ya, Mas Halim. Berikutnya yang kedua, Mas Bentang kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak Brian. Suara saya jelas ya? Terdengar ya? Jelas, terdengar. Sharing-nya silakan. Baik, benar-benar sudah terlihat ya? Ya, sudah kelihatan. Baik. Terima kasih Pak Brian, waktunya juga untuk I4 ya, untuk lecture yang seri setuju ini. Jadi perkenalkan kembali, nama saya Bentang ya. Saat ini saya asisten profesor di teknik mesin, tepatnya di fakultas teknik mesin dari Diri Gantara, ITB. Research interest saya ada beberapa. Mungkin bisa dilihat ini cukup merebar ya, karena memang di fakultas kami, kami tidak hanya mengerjakan sains, tapi juga engineering-engineering praktis. Dan nanti mungkin di sesi ini, saya akan lebih banyak bicara tentang sedikit sains dan aplikasi-aplikasi di engineering. Selain interface damage mechanics, saya juga aktif untuk mengembangkan beberapa produk teknologis di elektrik vehicle dan beberapa desain dan analisis. Kalau bisa, kalau tertarik untuk kolaborasi, nanti bisa kontak lewat email atau nanti di website juga ada. Sedikit cerita tentang research group kami. Selain saya, gambarnya masih yang pertama ya? Sama ya Pak Brian? Iya, belum gerak nih, masih bentang. Oke, sebentar. Kalau gitu kita... Terlalu bersemangat, jadi itunya ketinggal. ini kayaknya ada sedikit... Slide show, slide show deh Mas Bentang. Oke, ini sekarang saya hapus dulu. Kelihatan sekarang Pak? Oke, kelihatan. Tapi masih belum slide show. Oke. Oke, silahkan. Jadi ini di grup riset kami, di perancangan mesin, kami punya empat core sebetulnya riset, biomechanic, engineering design center, mechanical and machine construction, dan juga lab dinamika. Saya sendiri lebih banyak terlibat di mechanical and machine construction saat ini. Dan kalau dilihat memang banyak sekali melakukan prototyping, dan juga kerjasama dengan industri, memang kita selalu coba konekkan ya antara industri dengan ilmu-ilmu engineering yang kita pelajari di sini. ITB sendiri memang terkenal sangat dekat dengan industri, khususnya industri-industri nasional. Nah, berikutnya saya ingin bicara tentang mekanika retak. Jadi, ini adalah core bidang saya yang selama lima tahun ini sudah coba kita genuti ya. Jadi, di bagian ini kita bisa melihat, andaikan kita punya plat ya, ini teorinya sangat basic, kita punya plat, lalu kita tarik plat tersebut. Mungkin saya bisa berikan ini, jadi kalau misalnya kita punya plat, kotak, lalu kita tarik, lalu maka kita akan mendapatkan stres atau tegangan. Dan pada saat tegangannya itu melewati yield strength dengan berbagai macam kriteria kegagalan, bisa untuk material dakta dan retail, kita akan dapatkan kira-kira prediksi apakah plat tersebut akan patah atau tegangan. Nah, jika terdapat retak di satu material, katakanlah di plat tersebut, kita punya retak di sini, maka saat kita tarik, stres yang pada di ujung retak tersebut akan menjadi infinity. Nah, karena infinity seperti ini, maka ductile viral criterion dan brittle viral criterion itu tidak akan bekerja dengan baik. Dan ini zaman Perang Dunia Kedua, mereka banyak hancur, misalnya kapal-kapal tempur, terus juga gitu pesawat juga banyak yang tiba-tiba meredak sendiri, retak sendiri. Itu karena memang fracture mekanik, ilmu fracture mekanik ini belum mature saat itu. sampai akhirnya ada salah satu researcher bernama Griffith, dia mencoba untuk melihat retak ini dan membuat satu kriteria kegagalan berdasarkan energi balance, dan ada juga Irwin yang berdasarkan stress intensity factor. Bisa dilihat di sini, dia mengatakan bahwa kita tidak bisa mengandalkan yield strength dan juga ultimate tensile strength, kita harus melihat energi, kesetimbangan energi antara energi untuk membuat retak, yaitu surface energy, dan juga energi untuk membuat stress atau energi yang dilepaskan karena strain. Nah, dari situ akhirnya kita punya teori baru yang disebut dengan mekanika retak. Ada beberapa orang juga yang tidak tertarik dengan energi balance karena itu tidak applicable, karena energi tidak bisa dilihat. Lebih suka dengan menggunakan kriteria stress, karena itu sudah lama digunakan, sehingga muncullah teori. Singkat cerita, akhirnya fracture mekanik ini menjadi mature. Menjadi mature, dan sekarang kita sudah biasa sekali kalau di pesawat terbang atau di kapal laut untuk non-destructive test misalnya kita bisa lihat itu teori-nya. Nah, menjadi problem kembali, tadi saya senang sekali ada istilah kalau misalnya Pak Halim menyebutkan interface itu diciptakan oleh E-VIL, jadi memang benar, karena memang saat kita mulai maju lebih advance untuk menciptakan satu material komposit, maka tidak bisa dipungkiri bahwa interface itu akan muncul. Jadi, kalau yang mungkin familiar dengan komposit, kita tahu bahwa komposit adalah dua material yang berbeda, dan biasanya material tersebut punya sifat material yang sangat berbeda, karena kita ingin gabungkan material itu dan kita ingin menciptakan satu material lain. Misalnya, pada carbon fiber dan juga matrix, bisa dilihat di sini, ini kurva tergangan dan regangan, kalau misalnya kita punya fiber dan juga kita punya matrix, kita punya fiber yang sangat stiff, tapi dia low toughness, tapi kalau misalnya matrix, kita punya material yang rendah, yang ultimate strain-nya, tapi toughness-nya cukup tinggi. Kalau kita gabungkan, maka kita akan mendapatkan satu material komposit. Nah, ide seperti ini di material engineering ini sangat menarik. Karena apa? Kalau dulu saat kita mendesain, kita selalu melihat material selection. Jadi, setelah kita dalam proses desain itu, kita biasanya memilih material. Nah, di akhir-akhir tahun ini, kita lebih banyak melakukan desain. Jadi, material itu ditentukan belakangan, karena pada akhirnya kita bisa melakukan modifikasi terhadap sifat-sifat tidak hanya mekanik, tapi juga kemikal, fisikal, dan elektrikal. Nah, komposit sendiri sebetulnya banyak macamnya, tapi yang saat ini kami sedang kerjakan itu yang fiber matrix, terus ada juga particulate composite, dan juga thin layer composite. Ini contoh aplikasinya kalau fiber matrix, kita sudah tahu di pesawat terbang, di kereta juga. Penggulannya adalah kalau misalnya kita pakai fiber matrix itu, kita bisa menciptakan kompleks shape. Jadi, kompleks shape yang biasanya kalau di pemesinan biasa, kalau kita menggunakan metal, itu akan menjadi sangat mahal, tapi dengan fiber matrix composite, itu produksinya bisa lebih cepat. Ada juga particulate misalnya untuk break pedal, ini bisa dilihat, atau cutting tools, ini juga sudah digunakan, dan mungkin yang paling menarik adalah thin layer yang saat ini juga sedang kita coba bangun. Karena temanya tadi kendaraan listrik, kami juga sedang membuat riset itu di bagian mekaniknya, yaitu menciptakan solid state battery. Nanti kita akan bisa jelaskan lebih detail tiga hal ini. dan kalau kita lihat fracture in interfacial region, jadi ketiga kompositor tersebut memang terlihat bahwa retak itu selalu melewati interface. Jadi kalau misalnya kita lihat fiber matrix di sini, kalau kita berikan beban longitudinal atau transverse, bahkan kalau misalnya kita punya beberapa layer, beberapa lapis, maka terjadi dilaminasi, dan kita bisa lihat ini semuanya retak akan bergerak ke arah interface. Untuk partikulasi komposit juga sama, tidak jauh berbeda, khususnya kalau misalnya partikel-partikel tersebut cukup besar size-nya, maka daripada dia bergerak lurus, dia akan cenderung mengikuti arah dari interface. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Memang di engineering itu interface itu menjadi daerah yang paling lemah, yang sebetulnya kita harus handle. Nah, kalau di solid state baterai juga terjadi demikian. Kalau di solid state baterai kita tahu elektrod sama elektrolit-nya itu dibuat dari material solid, dan sampai sekarang cerita tentang bagaimana menciptakan interface yang smooth, yang artinya internal electrical resistance-nya menjadi rendah, itu menjadi diskusi yang masih hangat. karena itu terkait sekali dengan reliability atau durability dari satu material, solid state baterai. Nah, sayangnya interfacial region ini sesuatu hal yang sulit sekali dideskripsikan kalau kita menggunakan basisnya adalah first principle. Karena di dalam komposit tersebut, interface ini kita sangat mungkin menemukan molekular entitlement, jadi kalau ada molekul-molekul yang saling berkait, terikat, kusut istilahnya, itu akan meningkatkan kondisi atau kekuatan dari interface. Ada juga elektrostatic traction, misalnya ada pol positif dan pol negatif yang mungkin saling berinteraksi, itu juga bisa meningkatkan. Ada juga interdiffusion, interdiffusion artinya jika ini ada dua material, material yang merah ini bisa masuk ke dalam material yang warna abu-abu dan sebaliknya, itu juga bisa meningkatkan kekuatan dari interface. Atau misalnya chemical reaction, kalau misalnya ada satu molekul di material A yang di atas dan molekul di material B yang kebetulan dia bisa terikat, maka dia bisa menjadi bonding atau ikatan. Ada juga dua material tersebut bisa juga terjadi reaksi kimia dan yang terakhir mungkin ini yang sangat mekanik yaitu mechanical locking. Seperti itu. Nah, kesemuanya ini sayangnya bisa dibilang dalam engineering praktis mungkin tidak begitu menarik, apalagi kalau misalnya diskusinya ini adalah pada tataran atau pada level micro scale. Maka di interfacial region untuk bisa mengakomodasi semua parameter-parameter atau faktor, enam faktor ini ke dalam simulasi dan juga perhitungan termasuk di engineering praktis, maka kita lakukan yang namanya modeling. Nah, modeling ini singkatnya adalah kalau misalnya kita punya dua material, jadi ini ada katakanlah yang di atas material A, yang bawah material B, maka kita anggap di antara material tersebut kita punya spring. Meskipun sebenarnya spring ini tidak ada sama sekali, tapi kita modelkan menjadi sebuah spring dan sifat dari spring itu memenuhi hukum traction separation, jadi T ini adalah traction dan ini adalah separation. Kita lihat di sini kalau kita beri gaya yang di atas kita tarik yang bawah kita tekan, maka kita akan memiliki enam area, enam daerah di mana di area satu ini akan ada ikatan yang cukup kuat disebut dengan bonding, lalu setelah itu di area kedua saat bonding itu mencapai maksimum, maka dia akan mulai terputus. Nah, berbeda di material, kalau kita kita kenal yang namanya strain hardening, tapi di modeling interfacial region ini kita mengenal namanya stiffness softening, jadi artinya di sini K atau stiffness dari interface itu akan turun perlahan karena adanya damage dan akhirnya sampai pada satu titik totally terlepas pada saat itu kondisinya di titik 6. Nah, kenapa spring background ini dijadikan model yang cukup relevan, karena memang pada kenyataannya kalau kita lihat elastic modulus antara dua material di interface itu kadang-kadang orang menyebutnya interface jadi ada satu fase yang memang sangat kompleks tadi yang dimana kita punya enam setidaknya ada enam faktor yang harus dipertimbangkan. dari model-modeling seperti ini akhirnya banyak sekali teori-teori tentang interface region yang satu bilang bahwa fungsi traction terhadap separation itu harus konstan yang satu bilang bidinear yang satu kolinomial apapun pada akhirnya bahkan kita juga bisa buat atau masukkan sebagai tubular jadi artinya kita tergantung eksperimen dan kita masukkan titik-titik apapun itu pada akhirnya modeling ini bisa merepresentasikan semua faktor-faktor interface yang terjadi dan tentu ini berdasarkan kalau kita tahu ada yang disebut dengan analogical model dimana ini tidak berdasarkan apa namanya first principle artinya tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya karena ini hanya modeling nah dari situ maka mulai keluar ada namanya interfacial region dan damage initiation disini juga sebetulnya ada banyak sekali bisa maksimum stress criterion maksimum separation quadratic stress criterion dan macem-macem tapi pada intinya adalah kalau misalnya kita punya tiga tipe fracture mode ini adalah opening mode shearing mode dan tearing mode maka yang disebut dengan maksimum stress atau maksimum separation itu berarti ketiga mode ini saling independent dan dia tidak berkaitan kalau misalnya ada tarikan atau geseran atau robekan kalau bahasa indonesianya antar di dua material dan di interface tersebut maka saat salah satunya memenuhi interfacial strain maka dia akan retak kalau quadratic separation dan quadratic stress ini sebaliknya setiap mode itu bergantung pada mode yang lainnya makanya kita sebut dengan quadratic itu sedikit teori dan selain damage initiation ada juga yang namanya damage evolution jadi setelah dia sampai pada titik maksimum baik itu stress atau separation maka dia akan softening seperti yang tadi saya sampaikan untuk yang dependent atau bergantung antara normal mode atau opening mode dengan shield mode maka kita bisa membentuk satu kurva lain seperti ini dan ini hanya salah satu contoh dimana kita menggunakan backup fraction criterion pada kenyataannya damage evolution juga punya banyak sekali apa namanya tipe dari mulai linear damage exponential power log backup form exponential damage evolution semuanya punya peranasi-masi tergantung dimana kita aplikasikan model tersebut seperti itu nah saya punya sekarang bicara tentang riset jadi kebetulan di antara tiga riset tersebut kita sudah lakukan beberapa hal yang cukup lama adalah untuk riset fiber reinforced plastik material jadi kalau kita lihat disini kita punya fiber lalu kita punya interface dan kita juga punya matrix saat kita tarik secara paralel atau longitudinal maka akan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bisa crack penetration ada juga fiber slip kalau interfasenya sangat lemah ada juga crack deflection kebanyakan yang terjadi biasanya memang crack deflection kalau artinya saat kita tarik komposit maka nanti retak akan terdefleksi ke interface saat terjadi beban dari arah transforce maka kita tahu kita akan punya beberapa mode retak yaitu matrix cracking dan juga interfacial crack biasanya jarang sih kalau fiber retak saat transverse direction nah disini kita punya dua material kita coba main-main dengan carbon fiber jadi kita tahu bahwa carbon itu sifatnya relative inert jadi dia tidak bisa berinteraksi secara chemical dengan matrix yang biasanya kita pakai misalnya epoxy resin tapi untuk komposit-komposit yang komersial memang biasanya mereka melakukan adhesive coating mereka itu lapisi dulu dengan material tertentu dan biasanya itu rahasia perusahaan sehingga nanti carbon fiber ini dengan matrix cocok bisa mempunyai interface yang cukup berat nah yang kita lakukan adalah kita beli komersial carbon fiber lalu kita rendam si carbon fiber tersebut ke dalam satu apa namanya satu liquid sehingga nanti coatingnya itu lepas nah ini kita lakukan top scene spectra dan hasilnya adalah ternyata pada saat kita rendam dengan aseton salah satunya maka interfacial spraynya menjadi turun hampir setengahnya nah setengah ini dari mana setengah ini sebenarnya dapat dari mechanical locking jadi disini bisa disimpulkan untuk shear mode karena ini single fiber fragmentation test untuk shear mode memang mechanical locking itu menjadi sangat penting jadi detailnya tentang SFFT atau single fiber fragmentation test jadi kita kita buat satu dokon spesimen bentuknya lalu di dalamnya ada satu carbon fiber dan carbon fiber itu kita tarik sampai nanti ada retak di carbon fiber dan tentu saja retak tersebut akan terdefraksi ke interface daripada ke matris karena memang interface itu termasuk region yang cukup lemah nah dengan menggunakan poli apa namanya polarization teknik disini fotoelastic teknik disini ada polarizer dua polarizer dan juga analyzer maka kita bisa melihat dimana retak pada carbon fiber tersebut dan ini perbedaannya kalau kita tambahkan retarder dan juga kalau tanpa retarder nah gunanya untuk apa karena ternyata distribusi dari polarizer ini warna-warna ini menunjukkan tentang retak atau menunjukkan tentang stress condition pada material di sekitarnya nah dari warna menjadi retak kita coba analisis lagi disini jadi kita lakukan uji bending sambil juga uji tarik disitu dan kita akan melihat warna-warna dari mulai gelap lalu warna putih lalu berwarna biru hijau dan lain sebagainya lalu kita ekstrak warna-warna tersebut dan setelah kita ekstrak warna tersebut kita akan dapatkan freeze order nah nanti tergantung freeze ordernya karena dia akan berulang tergantung apakah kita akan menggunakan warna biru merah atau hijau itu nanti kita bisa hubungkan ke stres yang terjadi di sekitar retak nah stres yang di sekitar retak itu memberikan informasi yang sangat penting karena kalau ada retak pasti ada konsentrasi tegangan di situ pada saat konsentrasi tegangannya berapa kita akan bisa prediksi sebenarnya berapa stres atau konsentrasi tegangan yang terjadi pada interface ini salah satu aplikasi dan juga kita juga lakukan untuk fiber reinforced plastic material kita lakukan kita ingin lihat sebenarnya surface ini pengaruhnya seperti apa jadi kita coba bermain-main ada fiber lalu kita coba amplas memang ukurannya terpaksa kita perbesar kita pakai pencil disini lalu kita amplas nanti kita akan dapatkan dua fiber itu yang mana satu smooth yang satu kasar nah setelah itu kita analisis lakukan eksperimen dan kita lakukan juga simulasi dan kita dapatkan kurva traction separation seperti ini bahwa ternyata kurva traction separation ini bisa mewakili eksperimen lagi-lagi traction separation ini kan tadi basisnya adalah spring kita anggap ada pegas diantara dua material tapi pada akhirnya kita bisa dapatkan interfacial strength dan juga energy release nah yang menarik adalah pada particulate composite jadi kita juga bermain kalau tadi kita fokus ke dalam retak yang ada di interface nah sekarang kita ingin tahu apa yang terjadi kalau ada satu retak yang sedang bergerak jika interfacenya itu lemah dan jika interfacenya itu kuat jadi di mekanika retak itu ada teori yang namanya inclusion theory inclusion theory bunyinya seperti ini kalau kita punya dua material yang berbeda elastic modulusnya misalnya yang satu epoxy yang satu adalah fiber dan keduanya ini punya elastic modulus yang berbeda saat fiber itu mempunyai elastic modulus lebih tinggi daripada epoksi maka retak yang ada di epoksi akan menghindari fiber tersebut jadi seperti itu kalau misalnya fiber ini lebih rendah elastic modulusnya maka retak itu akan mendekati fiber tersebut kalau ternyata fiber ini tidak ada artinya bolong tentu initial crack akan mendekati jadi itu inclusion theory tapi sayangnya di komposis material itu tidak sebagian besar tidak terjadi kenapa? disini ada pengaruh interface tadi itu saat interface-nya bagus maka retak akan menjauhi si inclusion itu dalam hal ini misalnya carbon fiber kita bisa lihat disini kalau kita punya stiffness pada interface-nya tinggi maka dia akan melewati seperti ini tapi pada saat rendah maka dia walaupun elastic modulus dari carbon fiber itu tinggi retak itu akan mencoba untuk mendekati carbon fiber dan kebanyakan yang terjadi di material itu selalu retak melewati interface nah inilah salah satu penyebab makanya pentingnya interface dan dari gambar ini juga bisa kelihatan jadi ini ada strain kalau kita tarik disini uniform displacement kita lihat pada saat stiffness dari interface itu tinggi maka kita akan lihat di dalam fiber itu akan ada stress yang cukup tinggi dan ini dia membawa atau menahan stress tersebut tapi pada saat interface-nya itu lemah kita lihat disini hampir tidak ada stress yang terjadi di fiber disini justru seolah-olah fiber itu sebagai lubang saja seperti itu dan kita juga lakukan untuk beberapa kasus misalnya jika normal stressnya tinggi dan shearnya rendah dan sebaliknya jika shear stressnya tinggi dan normal stressnya tinggi dan kita dapatkan satu namanya disebut transition region untuk setiap mekanical properties elastic modulus ultimate tensile strength dan juga untuk energy relays rate kita bisa lihat disini sama-sama transition region nah pada transition region kalau di sebelah kanan ini inklusi teori ini bisa bisa digunakan tapi pada saat K-nya itu sangat rendah atau interfacial stiffness rendah maka inklusi teori itu tidak bermakna lagi jadi kita harus memperhatikan itu di partikulat komposit juga kita lakukan bermain-main terutama untuk biomaterial misalnya ini ada turmeric air force cornstarch komposit jadi ini kunyit sebagai penguat dan juga cornstarch itu tepung jagung kita coba buat ini untuk plastik untuk bioplastik dan kita bisa lihat disini yang menarik adalah semakin banyak turmeric semakin banyak kunyit maka kekuatan tekannya itu akan semakin turun tapi semakin kita tambahkan lagi kunyitnya dengan 1,5% terhadap weight ratio tentu saja maka dia akan kembali naik nah ini penyebabnya meskipun ini kita sedang diskusi secara eksperimen kebetulan kami ingin lihat di micro scale-nya apa yang sebenarnya terjadi tapi dupuan kami adalah memang polymerisasi itu terjadi pada turmeric dan polymerisasi itu menyebabkan interfacial strain itu menguat dan retak pada akhirnya terhambat tidak bergerak jadi ini ada satu titik optimum dimana kita bisa mendapatkan compressive strain yang lebih tinggi nah berikutnya adalah ini juga kita main juga dengan biomaterial yaitu sekam padi ini kita gunakan untuk pengganti brake pad jadi padnya rem untuk kendaraan untuk sepeda motor terutama dan kita juga dapatkan hasil yang sama dan kita lihat particle size itu berpengaruh tapi kalau secara micro scale sebenarnya yang berpengaruh adalah luas area dari interface itu sendiri saat kita potong atau cacah menjadi sangat kecil 250 mikro meter maka jumlah interface itu interfacial region itu menjadi sekecil dan akhirnya compressive strength menjadi tinggi ini juga salah satu hal yang sedang kita kerjakan nah yang ketiga adalah thin layer komposite material tidak harus micro scale sebetulnya kalau di thin layer komposite material jadi kita pernah lakukan riset tentang dua material yaitu komposite yang pertama fiber komposite yang satu lagi adalah alloy nah kita coba gabungkan kedua material tersebut dengan adesif nah disini kita kita dekati properties atau material dari adesif itu dengan menggunakan modeling spring behavior tadi jadi kita lakukan double country lever bibu test dan juga shear lab joint test dan kita coba lihat model tersebut sebagai sebuah spring dan pada akhirnya kita dapatkan seperti ini lalu kita propose locus dari fracture criterion jadi kalau misalnya ada dua material yang satu adalah aluminium alloy yang satu lagi adalah komposite maka akan berlaku kriteria kegagalan seperti ini locusnya akan berlaku seperti ini dimana sumbu bentang waktunya ya setelah ini selesai oke nah dan ini sumbu apa namanya X nya adalah shear dan normal dan tetanya adalah sudut dari komposite seperti itu dan lagi-lagi ini yang ongoing kita tentang layer komposite jadi ada dua material sebenarnya yaitu watch battery kalau watch battery kita tahu ada layer dengan menggunakan multiskale analisis dan homogenesis teknik kita bisa lihat stress yang ada terjadi di thin layer seperti itu kita ini juga ongoing dan yang terakhir yang juga sedang ongoing mungkin nanti kita bisa riset bersama yaitu solid state battery material dimana tadi sudah disebutkan kita punya interface yang menjadi masalah dan kita juga sedang coba buat supaya interface tersebut justru hilang dengan menggunakan fungsi material ini juga termasuk kita punya data-data simulasi tapi memang eksperimennya perlu dilakukan lebih baik dan ini beberapa simulasi yang kita lakukan kita bisa lihat bahwa crack di elektrolit itu bisa terjadi seperti itu dan ini kesimpulannya bahwa memang untuk mengaplikasikan semua fenomena yang terjadi pada interface kita pada akhirnya harus menciptakan modeling yang sifatnya spring dan itu sudah bisa dilakukan dan memang sudah proven dan tentu saja untuk memvalidasi kita masih memperlukan eksperimen untuk dilakukan mudah-mudahan dari diskusi singkat ini bisa sama-sama membangun kolaborasi disini terima kasih sekali lagi untuk Pak Brian atas kesempatannya semuanya semoga bermanfaat terima kasih Pak baik terima kasih Mas Bentang sebelum ini ketanya-jawab mohon maaf saya ini agak tidak stabil nanti kalau ternyata diam agak lama Mas Watwa tolong intervensi saya gantikan oke ini ada beberapa pertanyaan perihal material super hidropobik meskipun katanya agak out of topic apakah bisa dikatakan bahwa ia memiliki sifat waterproof atau water repellent karena sebetulnya saya agak bingung membedakan dua sifat tersebut apakah sebetulnya sama atau berbeda silahkan ini mungkin siapa nih Mas Halim barangkali sebetulnya sih kalau menurut saya fenomena atau konsepnya itu sebenarnya hampir sama antara waterproof dan water repellent tapi kalau biasanya berbicara dengan orang-orang yang dari industri mereka punya kriteria tertentu untuk kondisi seperti apa yang mereka sebut water repellent kondisi apa yang mereka sebut waterproof jadi konversasi konsep mungkin konsep sainsnya itu mirip tapi jika kita measure propertinya semakin baik semakin ke arah waterproof daripada water repellent konversasi disitu jadi lebih ke para definisi seberapa bagus kualitas water repellensinya oke terima kasih berikutnya masih dari SEMS bagaimana agar kita tetap termotivasi untuk bisa berinovasi dalam bidang material science nah ini agak umum ya tapi justru banyak yang ingin tahu juga rasanya karena terkadang saat kita sedang meneliti ternyata di luar negeri terutama yang di Indonesia Mas Alim di luar negeri ini juga ada yang melakukan yang mungkin hampir sama bahkan lebih cepat hasilnya juga lebih lengkap sehingga kadang-kadang kita kurang yakin dan kurang bersemangat nah silahkan Mas Alim ini pertanyaan yang susah-susah gampang gampang-gampang susah sebenarnya mungkin kalau jadi sebenarnya mungkin kalau menurut saya tidak ada jawaban yang betul atau salah sih untuk pertanyaan itu tapi mungkin opini saya lebih ke arah praktikal ya jadi kalau sudut pandang saya sih jika itu terjadi artinya topik yang kita kerjakan itu kan menarik berarti ada banyak sekali orang yang tertarik di bidang itu jadi itu satu kelas jadi kita ambil yang baiknya yang kedua di satu sisi at some point gitu kita harus mulai dimana kan have to start somewhere jadi jika mungkin awalnya lebih repetitif atau lebih menduplikasi apa yang sudah dikerjakan oleh grup-grup lain ya mungkin awalnya tidak apa-apa tapi mudah-mudahan kedepannya bisa punya view unique dan mungkin itu mungkin poin ketiga saya sih tapi terkadang walaupun topiknya itu sama mungkin ada artinya art of asking the right question jadi mungkin walaupun topik risetnya itu mirip metodenya mungkin agak-agak mirip mungkin perlu identifikasikan apa sih pertanyaan unik yang kita bisa punya atau metode unik apa yang bisa kita berikan yang mungkin berbeda dengan grup-grup lain jadi mungkin itu jawaban saya sih jadi istilahnya kita ambil baiknya kalau misalnya ada grup lain yang juga mengerjakan yang sama ya itu artinya topiknya menarik dan coba punya apa angle yang unik dan jika bisa bekerjasama dengan grup lain tersebut ya why not mungkin mas Bentang atau mas Fatwa mas Bentang mas Bentang yang waku dalam negeri ya memang tantangan ya riset terutama kalau di Indonesia saya saya kita tahu apa yang bisa ini cuman mungkin melihat dari sisi lain bahwa sebetulnya ada beberapa keuntungan juga bisa riset di Indonesia terutama dalam hal resource ya tadi kalau Pak Halim sendiri kan sempat cerita biologi pun itu originnya dari Indonesia jadi itu bisa menjadi kekuatan gitu dan motivasi pada akhirnya juga harus dalam diri sendiri tidak bisa dari luar mungkin sekali dua kali dari luar bisa bisa apa menambah motivasi tapi pada akhirnya tergantung dari diri sendiri saya kira baru itu jawaban saya sih selebihnya mungkin dari justru Pak Prien punya punya pandangan yang lebih itu kali dari saya Pak ya terima kasih Pak 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 bisa lanjutin ya sorry boleh-boleh silahkan saya ambil takeover ya selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Halim mungkin lebih ke minta pendapat soal inginir living materials terutama hubungannya dengan smart living services mungkin ada pandangannya Pak Halim ya ini sebenarnya pertanyaan yang menarik sekali sih tapi kita mungkin sudut pandangnya dari beberapa sisi ya kalau dari sisi nature sendiri istilahnya engineered living materials atau smart living services ya memang sudah ada jadi itu yang dikerjakan oleh tanaman serangga animal semua jadi ini dari segi evolusi jadi sebenarnya sudah ada dan salah satu topik yang kami kerjakan juga banyak sekali kolega-kolega yang mengerjakan ya istilahnya untuk memahami konsep engineered atau smart living services atau living materials tapi mungkin pertanyaannya lebih ke arah bagaimana caranya kita bisa meniru dan mereproduksi engineering atau engineered atau smart living services atau materials nah itu sebenarnya lagi hot topic sekarang jadi sudah banyak yang coba tapi field ini sebenarnya belum selalu mature sih tapi karena itu memang sangat susah mungkin satu contoh yang sudah sukses saya pernah baca ada salah satu metode untuk memperbaiki konkret dengan memakai bakteria jadi untuk memperbaiki cracknya itu dengan menggunakan bakteria itu salah satu contoh living materials dari bidang yang saya tekuni sendiri ada banyak sekali yang orang coba jadi salah satu contohnya itu gimana caranya orang bisa mencoba meniru sel jadi sintetik biologi ini cukup hot topic di topik yang saya tekuni jadi ini yang bisa dimanfaatkan itu bagaimana caranya memanfaatkan bakteria untuk hal-hal tertentu ada juga yang coba mereproduksi komponen-komponen dari sel jadi mereka mungkin menaruh cytoskeleton ATP membrane dan lain sebagainya dan coba meniru itu juga dikerjakan dari apa yang saya bahas hari ini tentang smart services ada juga yang sudah mencoba tapi biasanya masalahnya itu kalau misalnya living materials itu kan mereka bisa terus merevisi sifat permukaannya jadi terus diperbarui jadi bisa tahan lama tapi masalahnya untuk seperti super hydrophobic atau liquid surface begitu coating awalnya itu hilang biasanya akan agak susah jadi ada beberapa grup yang coba untuk mendesain strategi itu tentu supaya bisa direvisi islamnya 2-3 kali tapi tetap saja sampai sekarang belum ada yang bisa almost indefinitely seperti yang dilakukan oleh serangga tumbuhan animal dan lain sebagainya oke terima kasih banyak jawabannya Mas Halim ada pertanyaan lanjutan mungkin sekarang untuk Mas Bentang dulu ya kita cycle ini dari Mas Halim apakah ada kasus ekstrim dimana interface properties mendominasi bulk untuk kriteria fracture mechanics jadi gara-gara interfacenya sebetulnya kalau untuk setiap komposit yang belum tuntas itu memang interfacenya kalau dari sisi bulk dari sisi misalnya carbon fiber dan juga dari sisi resin materialnya itu teknologinya sudah mature jadi kita bisa deriv equation dari dari prinsipel itu jadi kita sudah tahu fenomenanya interface ini memang barang baru barang aneh dan banyak dulu orang mungkin lebih just neglect jadi mengabaikan dan ternyata banyak kriteria-kriteria fracture yang gagal pada saat kita memasukkan unsur interface itu kita mendapatkan prediksi yang lebih baik jadi memang kalau di komposit material justru yang menjadi problem sampai saat ini adalah interface dan tidak hanya terkait mekanical karena mekanical properties chemical dan juga tadi electrical terutama kalau bisa pada baterai itu juga jadi masalah salah satu hal mengapa baterai solid state sampai saat ini tidak tidak handal paling hanya cycle-nya hanya 200 200 kali langsung drop misalnya baterainya itu karena internal resistant itu semua hubungannya sama interface terima kasih Mas Bentang selanjutnya untuk Mas Halim apa advantage disadvantage dalam menggunakan Latest Boltzman method Mas Halim karena mungkin banyak dari kami yang tidak tidak main di situ instead of Davier Stokes equation yang konvensional jadi mungkin ada beberapa keunggulannya mungkin yang paling utama mungkin ada dua ya yang pertama adalah biasanya kalau kita mau mensimulasikan geometri yang cukup kompleks itu cukup mudah dilakukan di Latest Boltzman dan yang kedua lebih ke sudut pandang komputasinya jadi metode Latest Boltzman itu sangat sesuai jika kita mau high performance computing baik dari segi parallel computing atau GPU namanya banyak sekali yang dari sudut pandang mungkin computational science mungkin computer science yang coba mendevelop software yang mulai menfavor Latest Boltzman karena itu akan sangat menguntungkan jadi kalau misalnya kita coba lihat curve efisiensi berdasarkan jumlah CPU itu biasanya Latest Boltzman cukup dekat dengan linia jadi sangat menguntungkan dan jika itu menguntungkan maka banyak fenomena-fenomen baru yang mahal yang susah yang berat komputasinya yang cukup efektif dengan Latest Boltzman mungkin kalau dari disadvantage juga ada beberapa mungkin satu yang saya gambarkan disini adalah jika dibandingkan dengan metode CFD yang konvensional Latest Boltzman tidak se-mature mereka jadi contohnya jika kita mau CFD standar kita mau punya mesh refinement mungkin meshnya berubah-berubah itu cukup gampang kan dengan software yang ada jadi hampir semua software itu sudah standar kita tinggal klik-klik jadikan nah kalau dengan Latest Boltzman itu masih develop masih developing jadi banyak mungkin fitur-fitur yang standar di konvensional CFD yang masih belum mature di Latest Boltzman tapi apakah itu akan mature atau enggak ya itu harus kita lihat ada package software yang consider Latest Boltzman method ini sekarang ada beberapa jadi yang open source software itu setidaknya ada dua jadi satu contohnya OpenLB yang grup kami juga terlibat ada juga namanya Walberla dan untuk yang apa untung yang bayar juga ada jadi ada beberapa software company yang CFD developer yang sudah mulai adopsi Latest Boltzman jadi beberapa mungkin belum di komsel belum tapi beberapa udah mulai dari diskusi dengan kolega-kolega yang mungkin sudah mulai banyak yang sekarang kerjanya di software company tapi mungkin belum selanjutnya dari youtube ada pertanyaan dari youtube untuk pak halim apakah sudah ada pendekatan data sains untuk topik riset yang pak halim kerjakan untuk 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 yang saya kerjakan khusus di interfacial fenomena wedding fenomena itu belum belum banyak tapi yang sudah mulai kelihatan banyak itu data sains untuk fluid dynamics data data sains untuk mencoba kalau misalnya kita merubah geometrinya seperti ini cloudnya itu akan seperti apa dan aplikasi kedua yang saya lihat itu untuk turbulence jadi turbulence itu kan istilahnya memang susah jadi banyak yang sekarang memakai data sains untuk model turbulence seperti apa yang lebih baik oke terima kasih halim mungkin yang dan pak bentang atas jawaban jawabannya masih ada waktu untuk pertanyaan lagi mungkin kalau ada yang mau bertanya monggo dituliskan atau juga bisa aja langsung bicara boleh saya Pak Fatwa ya silahkan terima kasih banyak Pak Fatwa menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Halim dan Mas bentang mengenai surface and interfacial fenomena mungkin saya silahkan direspon oleh keduanya bila berhubungan saya agak mungkin perlu pencerahan dimana sesuatu material baik material murni maupun komposit itu terkadang begitu diaplikasikan dalam sistem yang mempunyai dalam arti tidak murni dalam sistemnya dan punya pengaruh terhadap lingkungan sebagai contoh yang disampaikan oleh Mas Halim tadi misalnya dalam coating dalam satu material misalnya diaplikasikan kepada kapal dimana dalam modeling tentunya keterbatasan lingkungan yang mungkin harus dalam keadaan yang tidak banyak parameternya sementara begitu diaplikasikan di lingkungan misalnya di perairan dimana lingkungan tersebut begitu banyak komponen misalnya dalam salinitasnya banyak ion metal kemudian banyaklah pengaruh tekanan pressure yang ada di lingkungan tersebut ini bagaimana model praktisnya sehingga material-material dalam aplikasinya itu tidak mudah korosif atau tidak mudah patah atau terjadi regangan atau kerusakan di permukaan material tersebut demikian terima kasih Pak terima kasih Pak Yoki Yolizar silakan langsung di jawab saya ya silakan ya itu sebenarnya pertanyaan yang menarik jadi ini mungkin salah satu alasan juga kenapa banyak sekali perusahaan-perusahaan mungkin di Indonesia juga di luar negeri juga dimana mereka itu bekerjasama dengan tim riset dari universitas jadi biasanya itu mereka tipe risetnya itu biasanya ada dua atau tiga mungkin yang pertama itu seperti yang saya ceritakan di cerita pertama itu mereka juga pengen tahu jika memang kita bisa mendesain yang sebaik mungkin itu seperti apa sih seperti efektif apa sih dan mereka sadar gitu jika memang untuk aplikasi pasti tidak akan sebagus itu tapi sedangnya mereka mau tahu kalau misalnya itu working perfectly itu seperti apa dan mereka bisa lakukan apa istilahnya business case apakah itu worth it atau kagak untuk maju terus ke teknologi seperti ini jika mereka lihat ini yang terbaik yang bisa didapatkan dan itu tidak worth it dan mereka akan mundur nah tipe riset kedua ya mereka lebih spesifik jadi ini material yang mungkin bekerja untuk mereka komposisinya seperti apa dan mereka minta tim riset untuk karakterisasi dan sebagainya dan mungkin itu satu tipe jawaban mungkin tipe jawaban kedua untuk pertanyaan mas Yoki kadang-kadang kita memang tidak tahu apa parameter-parameter apa yang akan menyebabkan kegagalan jadi contohnya untuk super hydrophobic service itu sekarang biasanya itu aplikasi yang bekerja dengan super hydrophobic service itu yang istilahnya high tech jadi dimana materialnya itu terkontrol dengan baik contohnya di elektronik dimana kita tahu jelas apa saja yang ada di situ yang bisa dikontrol keluar masuknya ion dan sebagainya tapi kalau misalnya untuk aplikasi seperti di kapal layar itu susah jadi salah satu yang sekarang orang mulai sadar adalah pentingnya surfactant jadi biasanya kalau kita model itu kan kita nggak berpikir surfactant surfactant itu biasa molekul yang akan masuk ke interface ke fluid interface dan itu bisa menurunkan tegangan permukaan jadi surface tension dan yang baru-baru ini orang sadar sekitar 2-3 tahun yang lalu adalah sedikit surfactant saja sudah bisa merubah efektivitas superhydrophobic surface nah jadi ya itu salah satu misalnya kita terus apa istilahnya terus riset terus merevisi pengetahuan kita jadi biasanya itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu 6-7 tahun yang lalu orang sudah pikir fundamental science dari superhydrophobic surface sudah selesai tapi sekarang setelah masuk ke aplikasi orang sadar oh surfactant itu penting nah jadi untuk mengerti efek surfactant itu sekarang banyak sekali orang dari fisika, matematika yang masuk lagi ke superhydrophobic surface karena ternyata ada fenomena baru yang perlu dipahami mungkin itu dua jawaban saya dari pertanyaan Pak Yoki terima kasih Pak Salim mungkin Pak Sebentang ada ditambahkan mungkin tambahan sedikit terkait dengan bagaimana mengaplikasikan penemuan atau fenomena yang terjadi khususnya pada komposit misalnya untuk aplikasi struktur-struktur yang besar memang di dunia komputasi sekarang ini kita sudah lebih banyak bermain multi-scale modeling seperti yang sekarang kita sedang coba susun juga kita bermain dari level mikro lalu nanti meso-scale sampai nanti makro-scale seperti itu dan modelingnya tidak terbatas di makro-scale jadi kalau misalnya dulu kita melihat komposit itu sebagai satu material tapi kalau sekarang di model kita melihat komposit itu sebagai struktur yang terdiri dari fiber matrix dan interface atau kalau misalnya partikel-partikel di komputasional ini memang ada link antara retak atau failure di mikro dan apa yang terjadi pada mikro dan hubungannya terhadap makro itu kita run jadi terutama untuk aplikasi-aplikasi kritikal misalnya kita tahu sekarang kalau next generation yang last generation dari pesawat terbang Airbus 380 misalnya atau 350 sama Boeing 787 sudah mulai pakai komposit even di daerah-daerah kritis di struktur-struktur kritis nah itu memang diskusi structure criterion itu menjadi penting dan harus main dari mulai microstructure dan satu lagi mungkin yang bisa ditambahkan bahwa setiap kriteria itu tidak bisa teraplikasikan untuk semua material pasti ada benchmarknya oleh sebab itu kita juga perlu cek ini kriteria ini apakah cocok atau tidak kriteria kegagalan ini cocok atau tidak untuk aplikasi kita itu paling yang bisa saya tambahkan terima kasih mas Bentang mas Salim dan mas Fatwa terima kasih terima kasih banyak maksudnya pertanyaannya oke kita buka untuk penanya terakhir ya kalau ada yang mau memberikan pertanyaannya silahkan sekalian saya cek juga ke Youtube apa ada pertanyaan lagi di Youtube kalau tidak ada mungkin saya ada satu pertanyaan ke Pak Halim silahkan 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 Pak Halim kebetulan kita juga mulai riset tentang interaksi fluid solid manufaktur itu untuk solar solar jadi kita sedang mendestilasi air lalu kita harapannya juga hidropobik nah pertanyaan lebih ke tadi kan ada beberapa form ya atau pattern di di surface itu yang mana pattern itu bisa membuat si cairan itu bisa bergerak nah kalau boleh tahu detail manufakturnya seperti apa ya untuk buat kalau misalnya dengan menggunakan plastik apakah ada teknik-teknik yang sederhana yang bisa membuat si droplet itu bisa bergerak karena selama ini kita walaupun kita pakai spray hidropobik kita masih mengandalkan gravitasi itu untuk mengumpulkan airnya ya itu jadi ini yang lebih ke arah yang spontaneous motion itu Mas Bentang atau apa ya yang yang spontaneous jadi tadi kan saya lihat video bergerak si dropletnya itu bisa ke kiri dan ke kanan itu bagaimana pembuat tapi kayaknya kalau ya itu betul jadi ya itu saat ini metode fabrikasinya itu masih cukup istilahnya masih cukup rumit jadi biasanya itu kita perlu patterning di micron scale yang perlu mungkin cukup cukup susah karena itu lebih harus hati-hati dan juga harus dan di coating dengan nanopartikel jadi mungkin untuk aplikasi yang agak high tech atau mahal itu mungkin masih masuk tapi kalau untuk ke solar cell saya rasa proses manufaktur yang diperlukan itu mungkin gak bisa semahal itu mungkin harus lebih murah jadi kalau yang Mas Bentang bilang itu dengan spray coating itu sepertinya sih itu yang salah satu yang paling mudah dan untuk gradient gradient motion itu kalau cuma pakai superhydrophobic surface akan agak susah karena masih banyak apa istilahnya contact line pinning jadi pergerakan itu akan minimal jadi perlu gravitasi Mas Bentang juga sudah pakai gravitasi nah kalau mau dipakai yang liquid infused surfaces itu juga bisa tapi itu berarti harus tambah lagi coatingnya jadi biasanya kalau step tambahan untuk bikin liquid infused surfaces yang paling murah itu jadi spray coating dengan hydrophobic nanopartikel nah gitu harus ditaruh mungkin lubrikan yang yang perfect wetting itu yang paling gampang sih contohnya silikon oil nah tapi kalau misalnya itu yang dikerjakan challenge-nya sekarang itu untuk liquid infused surfaces adalah jika kita sudah pakai lama biasanya lubrikannya itu akan hilang karena biasanya terbawa dari dirt particle atau dari flow dan sebagainya itu yang sekarang dipikirkan itu gimana caranya supaya bisa ditambahkan lubrikannya dan mungkin itu juga terkait dengan apa yang tadi ditanyakan tentang engineer living materials jadi itu salah satu challenge-nya jadi ada beberapa ide dimana mungkin didekatkan dengan reservoir atau secara periodik harus ditambahkan infusing lubricannya dan sebagainya tapi itu masih masih belum mature sih ya oke terima kasih ada pertanyaan terakhir nih ya habis itu kita tutup sudah mau 2 jam dari Putu Suwarta untuk Mas Bentang nih kayaknya bagaimana pengaruh cohesive zone elemen untuk modeling fracture di interface antara fiber dan resin atau antar fibers silahkan ya memang kalau cohesive zone elemen itu memang salah satu tipe kalau kita fenomenological model juga jadi itu menggunakan spring behavior dan kita menggunakan contraction separation juga yang cukup menantang sebetulnya bagaimana kita bisa memastikan cohesive zone model itu tervalidasi begitu tentu kita bisa menggunakan berbagai macam model dan orang sudah mempropos ya model tadi constant bilenia polinomial dan lain-lain tapi memang itu tidak akan tidak akan apa namanya bermanfaat kalau tidak ada experimental basisnya nah salah satu yang agak challenging adalah kalau kita menggunakan fenomenological model kita tidak hanya diskusi tentang dua material yang terikat tapi kita juga mendiskusikan bagaimana proses manufaktur dari kedua material tersebut karena proses manufaktur dari komposit itu sangat sangat mempengaruhi nanti properties dari interface seperti itu jadi sebetulnya bagaimanapun cohesive zone model itu hanya model yang kita harus lakukan eksperimen untuk validasi seperti itu bukan sesuatu yang memang harus jadi pakem terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke kalau begitu terima kasih banyak pertanyaan-pertanyaannya dari para peserta dan juga paparannya ya dari narasumber Prof. Halim dan juga Dr. Bentang hari ini yang sangat menarik terima kasih juga untuk Prof. Briani yang dia terpental kelihatannya gara-gara koneksi yang kurang baik dari Zoom jadi saya take over dan coba saya akhiri aja ya sesi kita kali ini buat teman-teman yang bergabung terima kasih sekali lagi partner kita juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk ITB kali ini hostnya tapi di lain kesempatan ITS dan UI yang yang mensupport kelancaran lecture series kita terakhir acara ini juga kita siarkan langsung di Youtube ya jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin melihat lagi nantinya bisa dilihat di Youtubenya Impact Indonesia atau mungkin bisa di forward ke teman-teman yang berhalangan hadir bisa juga disaksikan lagi nanti di channel Youtube Impact Indonesia terakhir untuk bulan biasanya kita kan logistically kita biasanya selalu akhir minggu di bulan setiap bulannya cuma untuk kali ini kita move untuk gabung antara Maret dan April di awal bulan April karena kita akan masuk ke bulan Ramadan di sekitar satu minggu satu setengah minggu lagi jadi kami merasa mungkin di bulan Ramadan nanti teman-teman juga banyak-banyak teman yang mungkin tidak bisa bergabung jadi kita akan skip dulu di bulan April dan kita akan kembali lagi dengan lecture seriesnya di bulan Mei di akhir bulan Mei insya Allah akan kita lanjutkan lagi lecture seriesnya oke sekian saja terima kasih sekali lagi semuanya selamat sore selamat berakhir akhir hari ya sudah ya di Indonesia dan juga mungkin untuk teman-teman lainnya akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih semuanya insya Allah terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Halim